Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan wa marhabanikum Berjumpa kembali dengan channel kami Kudang Arab Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Bilangan jam Ini merupakan materi yang ada di Madrasa 6-8 Sebelum kita membahas bilangan jam Mata yang harus dihasilkan adalah Kita sebetul-sebetul harus paham Bagian bilangan Yang mana bilangan dikaitkan menjadi dua Ada bilangan karsif Bagaimana yang akan kita bahas Bilangan jam Dan ada pula bilangan biasa Itu untuk menunjukkan tentang Jumlah benda dan lain sebagainya Perhatikan Untuk bilangan jam Biasanya menggunakan warisan Pain atau Painatun Coba bisa dilihat di layar Di situ ada kalimat Al-wahidah Al-ba'ilah Untuk Jam 1 Kemudian Dania Jam 2 Saliza Jam 3 Jawabian jam 4 Dan seterusnya Sampai pada Adhania Asyara Perhatikan Bahwasannya Untuk penyebutan jam Tidak samanya tepat Terkadang lebih Dan terkadang kurang Untuk lebih Maka kita bisa menggunakan Wa' Untuk kurang Kita bisa menggunakan Ilah Berhatikan Jika contohnya Lebih 1 per 4 Maka kita bisa menggunakan War rubuk Kalau sepertiga Wattulut Kalau setengah Wattulut Wattulut Selain menggunakan jam Untuk menuju waktu Terkadang kita juga menggunakan Kalimat sederhana Seperti Pagi Siang Sore Ataupun malam Untuk waktu pagi Kita gunakan Kalimat Sobahan Untuk siang Kita gunakan Kalimat Naharon Untuk sore Kita gunakan Kalimat Masaan Sedangkan untuk malam Kita gunakan Kalimat Laylan Sekarang Mari kita coba Untuk Melatih Kemampuan kita Di dalam Memahami Bilangan jam Ini adalah Latihan Sil Bainal Adad Wakita Daduhu Artinya Sambung Antara Adad Atau Bilangan Dengan Tulisannya Sudah saya kasih Disitu Nanda Dengan panah Seperti Angka Sembilan Maka Disitu Kita Menjawabnya Dengan Atas Untuk Sepuluh Maka Kita jawab Dengan Al-ashirah Selanjutnya Untuk Memperdalam Pemahaman Kita Tentang Bilangan jam Ini adalah Latihan Lagi Perintahnya Adalah Tabadul Ketika Ketika kita Ubah Disitu Ada Ar-Rabi'ah Wan-Nisab Maka Ketika Anda Ditanya Kan Sa'ah Maka Jawabannya Adalah Al-Sa'ah Ar-Rabi'ah Wan-Nisab Dan Seterusnya Demikian juga Nomor 2 Dan Nomor 3 Untuk Memperdegas Pemahaman Kita Di dalam Memahami Bilangan Jam Maka Kami Suguhkan Percakapan Bahasa Arab Yang Berhubungan Dengan Bilangan Jam Yang Akan Dilaksanakan Oleh Dua Orang Siswa Kebetulan Contoh Disini Adalah Antara Siswa Demik Antara Hashim Dengan Fatima Nanti Saya Akan Membacakan Dan Anak-anak Sekalian Ikuti Bacaan Saya Baik Saya Akan Mulai Bacaan Simak Baik Baik Bacaan Saya Kemudian Selanjutnya Nanti Ikuti Sebagaimana Yang Saya Baca Hashim Afwan Kamsa Adil An Fatima Assa Assa Disa Wal Nisaf Hashim Fi Ayyisa Yabda'u Ders Fatima Yabda'u Fisabi Hashim Bacaan Kemudian Nisafi Fatiha Hashim Adhan Yabda'u Nisafi Saعة Nisafi Yabda'u Kimudian Fatiha Indina'u Estiraah Nisafi Yabda'u Nisafi Yabda'u Nisafi Yabda'u Yabda'u pal Yabda'u 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 Ata'u Yabda'u Yabda'u Bahwa'u selamat menikmati